Hai guys assalamualaikum kembali lagi di Binstory jadi di video kali ini ada yang beda dari yang lainnya karena kita lagi mau nge-review apartemen jadi hari ini kita nge-review tiga apartemen karena memang lagi cari-cari apartemen kita mau ke ini lagi ada di apa namanya linktown landmark terus nanti mau ke depan sama satu lagi apa Hai lupa Apple One Kondo Villa atau apa gitu kalau nggak salah ada di daerah Tebisema Tupang sama ini ada di daerah ciracas nah apartemen yang pertama ini kita ada di ciracas dan ini by Ciputra Group aku mau apa mau lihat ke sini karena ada embel-embel ada Ciputra nya karena kan udah terpercaya ya kalau misalnya Ciputra nah bagi kalian mungkin yang lagi cari referensi apartemen semoga bisa bermanfaat ya video kali ini dan mungkin nanti videonya bakal aku bagi tiga satu video satu apartemen aja ya biar nggak kepanjangan jadi apa ya untuk yang video kali ini hari ini video ini khusus yang apartemen landmark linktown eh linktown landmark ya kembali-balik muluk ya udah itulah pokoknya tonton terus sampai habis ya guys oke ya guys ini dia ya untuk apartemennya namanya apartemen Citra landmark jadi ini merupakan proyek terbaru yang dikembangkan oleh Ciputra Citra Trisula yang berlokasi di ciracas Jakarta Timur ya guys dan tentunya ini sudah berada di kawasan yang berkembang nah seperti kalian lihat sendiri lokasinya strategis banget loh karena berdekatan banget dengan LRT dan juga Makti guys jadi bagi kalian yang lagi cari tempat tinggal yang berdekatan dengan transportasi umum ini cocok banget ya guys dan kawasan ini mengusung konsep Green Building ya guys jadi dapat memberikan ketenangan bagi penghuninya guys dan ini untuk tipe unitnya ya guys jadi mereka ada tiga tipe yang pertama ada tipe studio yang kedua ada 2-bedroom dan yang ketiga ada 3-bedroom nah untuk yang pertama aku lagi mau nunjukin ke kalian semua untuk yang tipe studio jadi ini luasnya sekitar 20 kormeter ya guys nggak terlalu besar sih tapi cukup lah kalau misalnya kalian tinggal di sini sendiri ini untuk area kitchennya dan itu untuk bedroomnya tapi nanti ya aku tunjukin untuk kasurnya dimana dan ini untuk kamar mandinya ini bener-bener pasti menurut aku ya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil juga Oh ya guys kalau misalnya kalian beli unit di sini itu enggak ada furniture nya ya ini hanya kosongan aja jadi kalian bebas kalau misalnya mau ngedekor sendiri guys nah yang di depan aku ini sebenarnya kasur bisa diturunin gitu nanti aku akan tunjukin ke kalian ya ini tuh kayak desain compact gitu guys jadi supaya kelihatan lebih lebar ketika kalian tidak menggunakan kasurnya kalian tuh bisa kayak duduk di bawah atau santai-santai di bawah sambil nonton TV ini bener-bener memanfaatkan space banget sih guys nah ini ada area kerjanya gitu bisa buat kerja bisa buat belajar terus atasnya juga banyak banget penyimpanannya ini bener-bener contoh dekorasinya itu bagus banget ya guys bener-bener bisa memanfaatkan space yang ada Oh ya yang menariknya lagi dari apartemen ini kalau semua unitnya itu dapat free balkon jadi kalau apartemen itu kan kadang susah ya untuk jemur pakaiannya dimana dan ini bisa kalian manfaatin loh guys karena nggak semua apartemen itu dapat balkon tapi di sini semua unitnya ada ya guys nah ini aku tunjukin ke kalian seperti yang aku tunjukin tadi untuk kasurnya kalau kalian mau pakai kasurnya untuk tidur tinggal ditarik seperti ini guys bener-bener bisa memanfaatkan ruangan dengan baik ya lanjut ini tipe yang two-bedroom untuk closet sendiri sekitar 38 square meter ya guys dan menurut aku ini bisa banget kalau misalnya kalian di sini tinggal berdua mungkin bagi pasangan muda yang baru menikah atau bahkan yang sudah punya anak satu ini bisa banget karena ada dua kamar di sini untuk area kitchennya ini sangat besar ya lebih luas daripada yang tipe studio tadi guys jadi bagi kalian yang hobi masak ini cocok banget lah kalau misalnya kalian mau masak-masak cantik di sini dan ini bisa juga kalian masukkan untuk mesin cuci di sini jadi nggak perlu repot-repot untuk laundry di luar deh oh iya guys untuk kapasitas listriknya yang tipe studio itu dia dapat 1300 tapi kalau untuk yang two-bedroom entry-bedroom dapat 2200 jadi lumayan besar loh untuk listriknya sendiri ya lanjut setelah kita ke area kitchen dan juga living room ini kita ke kamar utamanya ya guys kurang lebih nanti untuk inspirasi desainnya seperti ini dan jangan lupa nanti itu kalau kalian beli unit lihat ini kosongan ya guys tidak dengan furnisnya untuk area wardrobe nya ini menurut aku terlalu kecil tapi kalau misalnya kalian nanti bisa ngedesain sedemikian rupa itu kalian bisa mendapatkan area wardrobe yang lebih luas ya lanjut kita ke area bedroom nya jadi semua sanitary yang disini pakai American Standard ya guys yang dijamin kualitasnya bakal bagus oh iya guys untuk apartemen ini inden ya guys belum ready dan diperkirakan akhir dari 2024 itu mereka sudah bisa serah terima kunci guys ya lanjut ini untuk ke kamar keduanya jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kamar anak ya guys nah ini lagi dan lagi seperti yang aku bilang tadi setiap unitnya itu ada balkonnya loh oh iya guys untuk harganya sendiri start dari 400 juta sampai 950 juta dan untuk cicilan perbulannya mulai dari 2 juta aja sampai sekitar 10 jutaan guys ya tadi kita udah selesai untuk ngeliat-ngeliat apartemennya jadi tadi ada 3 tipe sebenarnya sih ada 3 tipe ya cuman yang bisa di show unitin itu ada 2 tipe tipe studio sama tipe 2 bedroom ya so far sih menurut aku oke sih ya untuk apa untuk dalamnya untuk interiornya tapi itu harganya kosongan ya guys bukan yang seperti kalian lihat di video ini itu udah full furnish nanti kalau misalnya kalian mau beli dengan harga segitu itu kosongan ya ruangan aja dan ini kita lagi mau cari untuk aksesnya cari tahu cari tahu aksesnya karena di depan itu tuh ini tuh kayak jalan kecil apa jalan gede ya jalan kecil nah ini jalan kecil gitu dari tadi kita belum nemuin kayak baswe terus rel kereta emang sih katanya itu nanti bakal ada deket LRT ya deket LRT cuman kalau misalnya naik LRT kantor aku di Teber tuh turun mana ya jadi bingung aku tuh kayak nyari apartemen tuh yang deket sama stasiun atau baswe lah ya kalau LRT tuh kayaknya masih menyusahkan gitu untuk apa untuk menuju ke kantor aku karena kantor aku tuh di deket Tebet gitu lebih deket dengan stasiun Tebet tapi ini kita mau cari dulu aksesnya mungkin aja ada yang bisa untuk menuju ke Tebet yang dipermudah gitu enggak tahu lah ntar aku info ya guys thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe like and comment ya dan pantengin terus video aku karena untuk next videonya aku bakal ngeri apartemen depan sama Apple One Kondo Villa dadah guys Assalamualaikum Sampai jumpa bim selamat menikmati